Hai kawan-kawan kita bertemu kembali di dalam diskusi secara online training secara online terkait dengan apa yang akan kita bahas hari ini yaitu cat kapal ya cat kapal ya intinya cat kapal itu di dunia itu sama semua baik itu cat luar negeri atau cat dalam negeri itu sebenarnya sama semua enggak ada bedanya yang penting cat tersebut telah disertifikasi oleh badan klasifikasi ya sebenarnya cat itu cat kapal itu adalah sama semua ya sama semua entah asing keluar dari asing maupun dari kami sarankan memang untuk memberdayakan ekonomi nasional maka kita harus memberikan kepercayaan kepada cat cat kapal produksi anak bangsa ya kita gunakan cat kapal yang produksi anak bangsa jangan mempunyai mindset cat kapal ini adalah kita pakai produk-produk asing yang enak orang asingnya yang susah keuangan nasional di negara Indonesia jadi kapal di Indonesia jumlahnya 23.000 kalau itu dicat semua pasti akan menjadikan nilai value yang sangat tinggi bagi produksi cat kapal di dalam negeri nah kali ini kita akan membahas masalah kondisi lapisan cat pada kapal jadi kalau kapal itu mengalami melaksanakan doping maka kita harus memeriksa awalnya adalah kondisi lapisan catnya ini ini untuk memilih kami sarankan juga produsen-produsen cat kapal juga mempertimbangkan hasil survei dari para marine surveyor atau surveyor independen atau surveyor class ya itu bisa menjadikan feedback bagi produsen-produsen cat kapal nah kawan-kawan kondisi lapisan cat kapal ini ya didefinisikan ya kelas badan klasifikasi dunia ya misalnya ayaks termasuk badan klasifikasi nasional di Indonesia itu telah mendefinisikan ya kondisi cat itu dibagi menjadi tiga yang pertama adalah kondisi bagus atau good condition yang kedua ini adalah kondisi fair ya yang kedua dan yang ketiga adalah kondisi poor atau kondisi buruk jadi ada tiga kondisi 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 good kondisi fair dan kondisi poor atau buruk lalu apa itu kondisi yang dikategorikan sebagai kondisi cat kapal yang masih dalam keadaan baik memang ini masih belum secara quantify kita masih diberikan kebebasan untuk menentukan kondisi kapal cat kapal ini yang sudah menempel dikonstruksi kapal itu kondisinya baik buruk ataupun fair nah kondisi yang sifatnya baik atau dalam kondisi baik ya itu biasanya hanya terdapat sedikit noda terdapat sedikit noda karat ya jadi ada beberapa karat tidak mungkin cat kapal itu tidak ada karat karena sudah terkena air karam yang setidaknya 2 tahun atau 2 tahun setengah bahkan 3 tahun jadi kalau kondisinya seperti itu sedikit noda karat ya maka cat tersebut dikategorikan good condition ini bekal bagi marine surveyor juga bisa lah lalu apa itu kondisi fair kondisi fair itu ya tidak baik dan juga tidak buruk yaitu fair atau dalam istilah bahasa indonesia nya adalah cat dalam kondisi fair cat dalam kondisi fair cat dalam kondisi fair yaitu apa ditemukan adanya masih ada ya cat tersebut ada kerusakan konstruksi ya konstruksi member daripada konstruksi kapal yang mengalami rusak di lokal misalnya pada tepi stivener ya tepi stivener itu biasanya mengalami ada karat di ujung-ujungnya itu di tepinya ya sudutnya itu atau sambungan las biasanya sambungan las ini mengalami ada sedikit rusting ya ada karat misalnya tepi karatnya 20% tetapi masih di bawah kondisi pool maka itu kita kategorikan sebagai pool sorry fair dan area-area yang kita pertimbangkan misalnya suatu area tertentu 1 meter persegi terus kita pertimbangkan kurang daripada 20% maka itu sorry lebih dari 20% tetapi kurang daripada kondisi yang ada di kondisi pool maka kita tetap masukkan dalam kondisi fair ya jadi kurang dari kondisi yang didefinisikan dalam dalam sorry dalam pool ya sehingga kategorinya kategori ini kategori pool saya ulang lagi bahwa kondisi fair itu letaknya antara sekondisi bagus dan kondisi buruk katakannya dari satu pertimbangan 1 meter persegi itu 20 50 terjadi lebih 20% ya dari area yang kita pertimbangkan tetapi kurang daripada misalnya kita mempertimbangkan di daerah kondisi lain itu 20% lebih besar ya jadi makanya kondisi fair ini boleh dibilang terletak antara kondisi bagus dan kondisi buruk ini menurut klasifikasi asosiasi klasifikasi dunia jadi bukan menurut saya tapi menurut badan klasifikasi dunia kalau didefinisian dengan tepat adalah lebih 20% atau lebih area yang sedang kita pertimbangkan tetapi kurang dari yang didefinisikan dari kondisi cat buruk itu disebut kondisi fair nah lalu apa yang dimaksud dengan kondisi lapisan cat itu menjadi buruk kondisi lapisan cat itu buruk bila mana ini bila mana adanya kerusakan pada umumnya di struktur kapal mengalami korusi ada kerusakan cat yang lebih dari 20% atau dari skala keseluruhan itu lebih dari 10% dari area yang kita pertimbangkan maka kondisi cat yang demikian ini kita sebut lapisannya kondisi buruk jadi kembali lagi ternyata di dalam memeriksa suatu kapal salah satunya adalah kita begitu kapal naik dok kita periksa kondisi lapisan catnya dan diamanahkan oleh international association of classification society dibagi tiga kategori kategori good condition fair condition dan poor condition demikianlah sharing singkat dari saya semoga bermanfaat bagi kita bagi kita semua yang terima terima terima